Yuk subscribe Dukung dengan cara Like Subscribe Dan aktifkan notifikasi sebagai pengingat Jadi Jangan lupa ya Subscribe Ustaz saya masih muda Terjebak dalam maksiat Walaupun saya sudah menghadiri Majlis ilmu Mohon nasihatnya Ustaz Supaya dapat Menerapkan ilmu secara istiqomah Raja ma'arrohimakumullah jami'an Anda ingin nasihatkan Selemah Apapun Iman antum Selemah-lemahnya iman antum Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu Antum terus saja ngaji Ya Terus saja ngaji Dan antum tetap berusaha untuk mengamalkannya Itu poin yang pertama Kalau antum tidak amalkan Antum Dibenci oleh Allah Dan sangat dibenci oleh Allah Limatakulu ma'lataf'alun Kaburomakatan indallah Antakulu ma'lataf'alun Jadi orang yang berilmu Dia tidak mengamalkan ilmunya Dibenci oleh Allah SWT Itu poin yang pertama Tapi Dengan dia datang ke majlis ilmu Dia Punya usaha Untuk Mengamalkannya Untuk merubah hidupnya Dan pasti Pasti ada pertentangan Ketika antum datang ke pengajian Di sisi lain antum masih suka maksiat Itu ada pertentangan batin yang luar biasa Tapi kalau antum sudah Maksiat terus tidak ke majlis ilmu Tidak ada pertentangan Jadi agak susah itu Jadi ilmu itu akan Melawat Ya Dan suatu saat antum akan tinggalkan Kemaksiatan tersebut Karena ilmu itu punya power Yang sangat kuat Ya Untuk Menyadarkan seseorang Kemudian berdoa kepada Allah SWT Minta ilmu yang bermanfaat As'aluka ilman nafi'ah Aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan Ya Ilmu yang diamalkan Jadi terus menuntut ilmu Dan terus berusaha Mengamalkannya Berdoa kepada Allah SWT Minta Kekuatan darinya Berdoa kepada Allah SWT